Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam saya insyaallah Yang sudah bermatangga semoga sakinah mawada warahmat Yang sudah punya anak semoga anaknya jadi anak yang soleh dan soleha Yang belum punya anak saya doain semoga cepat dikasih anak Yang sudah banyak anak saya doain biar berhenti beranak Yang belum umroh dan haji Allah mudahin kita buat umroh dan haji Yang pengen umroh pengen haji angkat tangan Angkat tangan, angkat tangannya, angkat tangannya Duitnya ada? Ada Kalau belum ada jangan diangkat dulu Nunggu ada baru diangkat Insyaallah hati ikhraskan Allah Allah mudahin kita buat umroh apapun haji Amin Jawab salam lebih semangat karena salam adalah doa Semoga kita diberikan selamatan, rahmat, dan berkah di Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ilah ceramah belum besek dari siap kita Kita jadi kagak konsen Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa salli 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 Nurus Adah Ibu Ustazah Maisara Alhamdulillah wasilah beliau saya hadir di sini ibu saya sebetulnya agenda hari ini Alhamdulillah harusnya hari ini saya ada di Bandung tapi berhubung beliau minta saya bela-belain saya datang ke sini karena yang di Bandung nggak ada yang undang jadi iya ini kita kagak diundang ngapain saya ke sana ya kagak jelas siapa yang sampai ngasih upload iya dan tentunya yang sama-sama kita hormati para Ustazah para Hajjah tentunya Ustadz Bapak dan juga kepada seluruh yang hadir tidak bisa disebutkan satu-satu tidak mengurangi rasa hormat saya Insya Allah semua yang hadir sini adalah calon-calon di surga nya Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya bahagia kelihatan tadi udah dicampaiin sama Ustazah Ustazah Masara bilang Ustadz kalau di sini mas ramah nggak usah lama-lama orang-orang sini Masya Allah ibu-ibunya udah soleh-solehah semuanya saking soleh-solehah semuanya ibu-ibu sini belum waktunya sholat udah pada sholat iya dan saya pas saya datang ke sini Masya Allah ternyata bener wajahnya wajah-wajah teduh wajah-wajah seperti orang-orang yang nggak punya masalah kayaknya Aminnya nggak yakin banget iya pokoknya hidup yang namanya hidup kan pasti punya masalah ya karena hidup itu tempatnya masalah daru intihan setiap yang hidup pasti bakal diuji diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kalau nggak mau diuji oleh Allah jangan hidup mati aja mati Iya tapi mati juga kalau seandainya kita mati hidup kita hidup dalam keadaan baik lah kalau hidup kita kagak baik kita mati lah bisa-bisa di alam kubur betul apa iya iya apa iya lah kalau kita ngaji hidupnya kita sholatnya benar kuasa benar zakat kita benar haji benar sosialisasi kita benar Alhamdulillah ketika kita mati menghadapi malaikat malaikat bertanya kita yakin bisa jawab kenapa hidup kita bener lecoba kalau seandainya hidup agar bener kemudian kita mati malaikat nanya repot malaikat kalau nanya mandor buka kita jawab kamu nanya kamu tanya wow lo mau jawab apa iya betul-betul makanya numpung kita hidup manfaatin kesempatan hidup untuk berbenah dan mengkumpulkan bekal sebaik-baik apa bekalin terbaik adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibu saya sebagai komedian ibu mungkin pernah lihat saya di sinetron ya di sinetron dikejar-kejar janda eh Alhamdulillah dalam kehidupan nyata dapetnya janda Alhamdulillah lah emang bener ya abu haji ya tahu banget ya mpok ma mpok ustazah tapi Alhamdulillah ya ampul alamin ibu belum lama ini baru hari ke-7 hari ke-8 sepertinya sahabat saya dari majlis pengajian pelawak dia adalah suara komedian diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bapak TB atau Pak Topik lala bapak TB yang dulu main Islam KTP padahal dia nggak biasa main sepeda paginya dia main sepeda sepedanya juga bukan sepeda serius santai dong cuma main ke lapangan bola nonton bola balik makan mie ayam balik makan mie ayam dalam keadaan seger tapi tiba-tiba mungkin asam lambung naik akhirnya jam 11 di bengkel dan akhirnya jatuh binsan dan kemudian lantas langsung meninggal dunia itulah umur nggak ada yang tahu betul bu kalau seandainya diambil dalam keadaan kita berbuat baik enak banget kita sudah berbekal kayaknya enak banget walaupun belum tentu yakin apa yang kita berkumpulkan bekal tersebut bakal diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ngumpulin bekal aja kita nggak yakin bakal diterima apalagi nggak ada bekal sama sekali pagi main sepedahan siangnya meninggal dunia ada yang siangnya yang sepedahan malemnya meninggal dunia itu nggak aneh yang aneh siangnya tidak meninggal dunia malemnya sepedahan itu yang aneh itu memenuhi tentunya kehidupan kan seperti itu aja ibu ya padahal kalau bicara kematian kayaknya rumahnya yang sakit kayaknya yang bakal duluan mati atau mungkin yang kena musibah kena bencana tidak mungkin yang bakal duluan mati atau mungkin yang udah tua yang bakal duluan mati tapi nggak begitu ternyata konsep kematian konsep kematian itu siapa yang udah habis masa waktunya itu yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Masya Allah kalau udah depan ibu-ibu kayak gini mah ibu-ibu sini mah yakin banget calon-calon penghuni surga karena ibu-ibu mah paling demen sama pengajian betul ibu-ibu sini mah nggak pernah ngomongin orang kalau di pengajian nggak tahu kalau udah pulang saya juga bingung kenapa kalau pengajian itu paling banyak ibu-ibu paling semangat ibu-ibu jarang banget saya ketemu majelis tahlim bapak-bapakku jarang jarang ibu-ibu kalau ngaji semangat semangat dari mananya lihat dari yang dibawa saya kalau ngaji sama bapak-bapak coba lihat jarang ngaji bapak-bapak ngaji bawa tas ransel saya jarang lihat ibu-ibu kalau ngaji banyak yang bawa tas karena tas banyak manfaatnya selain naruh make up naruh handphone naruh sisir terkadang tas bermanfaat buat naruh makanan sisa semahal apapun tasnya risau masuk pengalaman-pengalaman buat naruh ya hasil alhamdulillah dan tentunya kita bakal diuji oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim dan kita ini sesungguhnya setiap yang hidup pasti bakal diuji oleh Allah SWT dengan rasa takut rasa lapar kekurangan harta kekurangan kehilangan jiwa kekurangan buah-buahan lalu kabarkanlah berita gembira buat siapa buat orang-orang yang sabar siapa dia ketika ditimpa musibah oleh Allah dia selalu mengingat Allah dan berucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'u jadi intinya setiap hidup kalau seandainya kita diuji oleh Allah kita balikin saja ke sabar karena bisa jadi ujian yang diterima oleh kita masih ada orang yang lebih berat lagi ujiannya ada yang lebih parah lagi ujiannya ketimbang kita makanya selalu senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT wujud rasa syukur kita kepada Allah salah satunya ada sering hadir ke majelis ilmu dan tentunya dengan ilmu ini Allah akan angkat derajat kemuliaan kita Allah akan angkat derajat buat orang-orang yang beriman diantara kalian dan buat orang-orang yang berilmu beberapa derajat makanya Alhamdulillah hadir ke sini saya yakin banget mungkin bisa jadi setiap personal setiap kita iman kita berbeda-beda ada yang kualitasnya ada yang dalam keadaan lagi terbaik lagi cakep-cakepnya ada mungkin yang lagi sedang atau mungkin yang lagi tipis bahkan sudah mulai lopet dan tentunya kita hadir ke sini dalam rangka apa untuk menstabilitaskan lagi untuk mengkuatkan lagi iman kita kepada Allah SWT kumpul sama orang-orang baik kan yang diomongin pasti yang baik-baik akhirnya yang tadinya kita mulai yang bikin-bikin udah mengennya udah jauh apa selalu mengerjakan maksiat akhirnya jadi diingatkan oleh sahabat kita mau ngapain lagi sih andai ketika kita mau melakukan maksiat tiba-tiba ada ketika ngeliat-ngeliat sahabat kita orang baik kalau gue selesai melakukan maksiat pasti temen gue gak demen pasti sebelah gue gak suka akhirnya yang tadinya mau melakukan maksiat jadi gak maksiat kenapa? karena sesama sahabat selalu mengingatkan untuk selalu mengingatkan kepada kita untuk terus berbuat baik Alhamdulillah dengan iman Allah mengangkat derajat kemuliaan kita dengan ilmu Allah mengangkat derajat kemuliaan kita Alhamdulillah kita hadir di sini kan dalam rangka apa mencari ilmunya Allah SWT karena mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban mencari ilmu itu kebaik kewajiban buat siapa? buat muslim muslimin wal muslimat dan kita semuanya punya kewajiban karena apa? karena ibadah yang kita lakukan harus selalu disertai dengan ilmu ibadah yang kita lakukan harus disertai dengan ilmu jangankan sholat udhunya saja sebelum sholat pakai ilmu puasa pakai ilmu gak? zakat pakai ilmu gak? haji pakai ilmu gak? jadi ibadah yang kita lakukan harus disertai dengan ilmu baca Qur'an harus dengan ilmu bu bu roman-romanya kita hidup nih kalau sandanya apalagi saya secara pribadi kalau nanti meninggal dunia terus kita cuma mengandalkan sholat dong roman-romanya saya secara pribadi kaya aja jauh banget yang dapat dari apa namanya? mendapatkan surganya Allah SWT oleh karena itu kita harus diimbangi dengan apa? dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang wajib jangan ditinggalin kerjain yang kebaikan-kebaikan yang lain tetap untuk menyertai kewajiban yang kita kerjakan kumpul begini kan Alhamdul sebuah kebaikan bisa jadi inilah yang menghantarkan kita ke surganya Allah SWT bu kita roman-romanya kalau bicara sholat aja sholat ya padahal sholat ini tiangnya agama dan kalau kita laporin atau kita nanti dipinta pertanggung jawaban tentang sholat kita ya Allah sholat kita masih jauh banget daripada yang namanya bener ya bu? sholat kita romanya masih jauh banget daripada yang namanya bener gimana? kagak? kalau kita sholat banyak banget godaannya godaan sholat itu dua internal dan eksternal sholat godaan sholat itu ada internal ada eksternal internal itu dalam diri kita apa godaan internal? ketika kakak lagi sholat suka gak fokus tuh internal pikiran kita kemana-mana pernah gak lagi sujud? kita bangun Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ini ruangan ketiga apa keempat ya? Alhamdulillah ini ketiga ini keempat pernah gak ngalamin begitu? nah iya suka lupa tapi kalau kita ngaji kita tahu kalau kita ragu antara 2 dan 3 ambil paling dikit 2 kalau kita ragu 3 dan 4 ambil paling dikit 3 sholat terusin sampai salam Assalamualaikum warahmatullah Alhamdulillah insya Allah paling anak yang nyelek mak tumben sholat juhur 7 orang lho udah banyak lupanya udah banyak godahan sholat godahan ketika kita sholat apalagi selain kita gak fokus suka pengen dibikin buru-buru pengen ke lak pengen selesai pengen buru-buru meres apalagi kalau ada musim sholat tarawe nyari imam biasanya nyari imam yang paling cepet wuhuuu kalau udah ketemu imam yang bacanya cepet jadi favorit yang temen satu bilang eh sholat di sana mantap sholat tarawe di sana mantap enak kenapa emang? cepet imamnya pateh hasrat dan nafas yang satu gak mau kalah eh sholat di sana lebih mantap emang kenapa? imamnya udah gak ada nafas iya sholat cepet apalagi di youtube tuh suka ada tuh kalau mau ramadhan sholat tarawe 23 lokat kurang dari 8 menit sholatnya ngebut wew wew awal waw 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 itu juga milih dulu tangan dulu kepalanya salat pertama ketinggalan salat kedua ketinggalan salat ketiga imam baru takbir, Allah aki-aki langsung sujud cucunya ngebangunin ngapain sujud? biarin gue tungguin di sujud salat tungguin di sujud tuh faktor ini terenal, tuh godaan kita pengennya seluruh selesai apalagi kalau ada sinetron kalau ada sinetron pertama kalau ada sinetron pertama anak-anaknya udah nyuruh ke sholat bacaan khusus karena masih iklan alhamdulillah iya kan khusus pas anak-anak sinetron mulai lagi iklan habis alhamdulillah 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 cukup faktor internal faktor eksternal apa? faktor eksternal kita baru takbir nih biasanya kita sholat alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum po 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 pendangan po udah denguin po nggak po ya Allah baru rekan perkerama lagi nggak konsen betul nggak? baru sholat bismillahirrahmanirrahim ya hujan ya jemur rendah ya jemur rendah ya sempak jangan kering cucian dia ngangkat habis-habis habis-habis mana udah sempak kering nggak konsen kita kegangguan apalagi sholat kalau depan bocah depan anak-anak sholat kita suka nggak khusu tapi jangan diomelin anak-anak menasehatin aja jangan diomelin jangan disuruh pergi jangan nasehatin tapi jangan sholatnya jangan dikasih di depan biar di belakang kalau sholat kalau bocah Masya Allah itu lagi sholat bisa main iya iya lah temennya lagi sujud ditarik aja di temen kurang lagi sujud lata-lata di segel cetar lah coba itu lah emang bocah lah saya lagi sholat sebelah saya anak-anak ya Allah emang kagak konsen di sebelah saya saya lagi sholat sebelah saya lagi main ABC 5 dasar ABC ada berapa yang sebutin nama buah nama binatang nama artis itu di sebelah persis lagi main ABC 5 dasar dan saya mah sholat lah sholat dibilang sebelahnya kita mainnya ABC 5 dasar kita sebutin nama-nama artis yaudah ABC ada berapa dan saya mah seolat sholat aja Alhamdulillah Alhamdulillah ABCDEFG HIJKLMN berhenti di INN lah saya lagi sholat jadi ikut mikir artis dari INN siapa ya artis dari lah kita lah jadi kagak kagak konsen membacaan kita jadi mikirin artis dari INN siapa sholat liha hapis saling Alhamdul moga-moga kita semua yang hadir disini adalah orang-orang yang selalu senantiasa mau memperbaiki diri agar menjadi manusia yang lebih baik lagi terus selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah meningkatkan kualitas ilmu kita agar selalu senantiasa antara iman dan ilmu tentunya dalam laksanaan ketakuan kita kepada Allah harus dilandasi dengan ilmu dan tentunya dilandasi dengan keikhlasan agar ibadah kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala angkat tangan begini ibu kita baca suratul fatihah semoga fatihah yang kita baca insya Allah menjadi pengelamat buat kita selamat dunia selamat akhirat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Malikim Iyakan A'udhu Iyakan As-Nainuh Dinah Suratul Masjid Suratul Masjid Suratul Masjid Alhamdulillahirrahim 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 Amin Sekali lagi saya minta tangan begini ibu kemudian nanti angkat ke atas sambil digenggam siap saya pengen ajarkan hidup-hidup penuh dengan keyakinan tangan begini ibu nanti latas tangan diangkat seperti ini terus sekuat-kuatnya nanti dilepas siap ya ibu tapi sebelum saya perintahkan lepas tahan aja di sini ya ibu siap semua tangan di depan ya kita ingin saya menajarkan terapi untuk menjadi orang yang pede menjadi orang yang yakin dalam menjalankan kehidupan tangan di depan ikuti saya lalu sama-sama angkat ke atas jangan diguntam ajajing ala ajajing saya habis salim mohon maaf berbatin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih